Intro Pemirsa pelita hati Metro TV yang berbahagia Semoga sehat walafiat dan keberkahan selalu bersama kita Bersama saya Farid F. Sainong pagi ini Mengajak Anda untuk memahami apa dan bagaimana otoritas agama itu dibangun Di kedupan kita sehari-hari seringkali pemimpin-pemimpin atau elit-elit agama kita Memberikan sebuah nasihat, mengambil sebuah keputusan atau bahkan fatwa Di sini sangat menyangkut dengan pemaknaan kita terhadap otoritas agama Namun sebelum jauh tentang itu kita saksikan tayangan berikut ini Selayaknya pemerintahan yang memiliki otoritas, agama pun memilikinya Otoritas adalah hak untuk melakukan tindakan atau menjalankan kekuasaan Dalam sejarah agama, otoritas agama merupakan konteks yang sering dibahas Tetapi hanya untuk kelangan-kelangan tertentu Perebutan otoritas sudah ada sebelum Adam diturunkan ke bumi Siapa yang mempunyai otoritas agama? Siapa yang memberi mandat? Otoritas ada untuk kepentingan apa? Untuk lebih jelasnya, episode Pelita Hati kali ini membahas tentang otoritas agama Dalam sejarah agama-agama, otoritas agama selalu menjadi salah satu topik yang dibahas Tetapi masih dalam konteks elit-elit agamanya Dalam hal ini kita perlu memahami sedikit apa sebenarnya otoritas agama Dan bagaimana sebenarnya otoritas agama itu bisa memberikan instruksi tertentu kepada umat beragama Otoritas biasa dipahami sebagai kekuasaan yang diberikan kepada sebuah jabatan Atau sekelompok orang atau orang itu sendiri sekalipun Seorang individu yang kemudian dianggap mampu menjelaskan banyak hal tentang agama Dan kemudian menyampaikannya kepada umat beragama Dan secara khusus dipercaya oleh umat beragama Demikian mana otoritas agama yang paling umum kita pahami Otoritas agama mengandaikan adanya sejumlah orang Atau sekelompok ulama, pemimpin-pemimpin agama Yang dipercaya oleh umat Islam, umat beragama Untuk memberikan banyak hal tentang agama Banyak pelajaran tentang agama atau banyak nasihat keputusan tentang agama Di sini kita akan dihadapkan dengan banyaknya atau kompleksnya persoalan Ketika membahas bagaimana otoritas agama itu dibangun Direkonstruksi atau bahkan direkayasa dalam konteks-konteks tertentu Kita bisa melihat misalnya bahwa otoritas agama dapat dibangun dengan sebuah perjalanan panjang Sebuah cerita panjang tentang bagaimana seseorang yang nantinya memiliki otoritas agama Melakukan banyak hal untuk mendapatkan otoritas itu Misalnya ia belajar ilmu-ilmu agama secara khusus di tempat-tempat khusus Bahkan di tempat yang sangat jauh dari rumahnya Sangat jauh dari kampung halamannya atau bahkan sangat jauh dari negaranya Perjalanan yang sedemikian jauh untuk menuntut ilmu Mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentang agama Kemudian memberikan kepadanya sebuah pengakuan masyarakat tentang keilmuan keagamaan yang ia miliki Dalam konteks umat Islam misalnya Orang-orang belajar di pesantren sekian tahun Orang-orang belajar di mainland umat Islam Dalam hal ini Mekah dan Medina Atau belajar ke Al-Azhar di Cairo Atau banyak tempat-tempat studi lainnya Pusat-pusat peradaban dan pusat-pusat studi lainnya di seluruh dunia Yang kemudian ketika ia kembali Ia mendapat pengakuan dari masyarakat tentang pengetahuan agama yang ia miliki Pengakuan masyarakat melalui lamanya masa studi mereka Tentang ilmu-ilmu agama merupakan satu hal terpenting Ketika ingin melihat bagaimana otoritas agama itu dibangun Direkonstruksi Hal lain yang bisa ditunjukkan adalah Lamanya studi itu mempengaruhi besar, kecil, atau tinggi rendahnya otoritas agama Atau pengakuan terhadap kemampuan keilmuan keagamaan itu dapat diberikan kepada seseorang Tanpa ada jaminan 100% misalnya Bahwa orang yang belajar agama di pesantren, di kuil-kuil, atau dimanapun Yang kemudian mengambil waktu puluhan tahun Bahkan sekian tahun lebih lama dari itu Kemudian memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada mereka Tentang otoritas agama itu Nah disini kita perlu sedikit demi sedikit mengkritisi Bagaimana sebenarnya otoritas agama yang secara jenuin dimiliki oleh ulama-ulama tradisional Itu bisa kita pahami dan kemudian kita sematkan kepada Kelompok individual, para ulama, atau kelompok-kelompok yang diasuh Atau berada di bawah naungan sebuah jabatan Yang menjadi persoalan dewasa ini adalah Banyaknya pembentuk otoritas-otoritas agama Yang baru muncul dan tidak kelihatan bahkan tidak diakui secara tradisional Terima kasih telah menonton!